Tahun 2022 yang menggambarkan mengenai bagaimana APBN menjadi pelindung atau perisai terhadap kejolak atau shock absorber tadi. Kita lihat di sini, 2022 kompensasi alokasinya melonjak dari yang hanya 18,5 di tahun 2022, yaitu sebelah kiri paling kanan, sekarang melonjak menjadi 293,5 triliun. Ini terutama kompensasi untuk listrik dan BBM. Dua komoditas yang sebetulnya mengalami guncangan dan kenaikan sangat tinggi, namun kita coba tahan dengan memberikan bantalan atau perisai dari APBN dengan biaya mencapai 293,5. Kita sudah cairkan 104,8 triliun dan nanti bulan Oktober ini akan terjadi pencairan yang lebih besar lagi. Subsidi juga mengalami kenaikan kalau kita lihat di dalam APBN dari 207 ke 283,7 triliun dan sudah dicairkan untuk subsidi ini 167,2. Subsidinya apa saja kita lihat, BBM terutama solar dan minyak tanah, LPG 3 kg yang cenderung volumenya juga naik, listrik bersubsidi untuk 38,7 juta pelanggan, pupuk 5,6 juta ton, Subsidi perumahan untuk 118,4 ribu unit rumah dan penyaluran kur yang mencapai 269 yang diperkirakan bisa mendorong dan membantu pemulihan ekonomi dari usaha-usaha kecil melalui pemberian kredit bersubsidi. Kita juga memberikan kartu prakerja yang telah mengalami pencairan realisasi hingga Rp112,4 triliun atau Rp95,4 persen. Ada penerima kartu prakerja sebanyak Rp3,5 juta yang telah mendapatkan bantuan dalam bentuk kartu prakerja sebesar Rp12,4 triliun. Terima kasih telah menonton!